Intro Saya berada di Washington DC, ibu kota negara Amerika yang luas wilayahnya jauh lebih luas dari Indonesia tapi 80%nya darat sehingga wilayah daratnya jauh lebih luas dan Amerika disebut Serikat karena terdiri dari beberapa negara bagian yang menarik adalah pembangunannya merata di seluruh negara bagian saya keliling beberapa kota, downtownnya cukup modern, highway dimana-mana karena itu saya mau angkat kisah inspirasi dengan belajar dari tokoh negeri ini dan inilah salah satu kisahnya Ernest Hemingway, sastrawan kelas dunia dia membuat novelia yang berjudul The Old Man and the Sea karya itu betul-betul membuat dia puas karena itulah karya terakhir yang sekaligus memulihkan reputasi internasionalnya bagaimana tidak? karena tahun 1953 buku itu mendapat penghargaan Pulitzer lalu tahun 1954 mendapat Nobel Sastra Kelas Dunia Hemingway juga mendapat penghormatan medali perak sebagai anggota Palang Merah dengan keberanian yang luar biasa ketika Perang Dunia Pertama dia terluka kakinya kena mortir namun dia masih menolong tentara yang terluka lebih parah menyeret badannya untuk menolongnya keberanian Hemingway ini membuat dia punya reputasi bukan hanya sebagai jurnalis tapi juga sebagai anggota Palang Merah luar biasa Hemingway bukan hanya mendapat penghargaan dalam bidang sastra sebagai novelist tapi waktu Perang Dunia Kedua ia menjadi jurnalis perang luar biasa dan mendapat penghargaan 1947 dengan medali perunggu sebagai jurnalis khusus perang luar biasa keluarga Hemingway memiliki rumah peristiratan yang disebut Windermere di Danau Walun, Michigan di tempat inilah ayahnya sering mengajak Hemingway pada usia dini untuk pergi memancing di danau dan juga berburu di hutan di sekitar ini rupanya pengalaman itu begitu membekas dalam sekali dalam pribadi Hemingway kelekatan dengan alam yang diajari oleh ayahnya membuat Hemingway memiliki jiwa petualangan dan itu ternyata akhirnya menjadi kekuatan karya sastranya dia sering berpetualang ke tempat-tempat yang sunyi, terisolasi di mana dia bisa mendapat banyak inspirasi untuk menulis cerpen, buku, isai, novel dengan sangat produktif waktu saya mempelajari kisah-kisah orang-orang hebat di muka bumi seperti Mossad, Thomas Alva Edison, dan sekarang Hemingway maka ada semacam benang merah yang sama bahwa di usia dini mereka ketiganya mendapat pengaruh yang kuat atas peran ayah di usia dini mereka sebaliknya ada data yang lain bahwa munculnya homo dan lesbi juga salah satunya dipicu oleh kekosongan peran ayah dan digantikan oleh peran ibu yang dominan menggantikan peran ayah demikian juga data-data dari orang-orang yang melakukan sadisme atau terorisme perilaku-perilaku anak yang menyimpang ternyata cukup banyak di antara mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai figur ayah karena itu melalui episode kali ini saya ingin menginspirasi para laki-laki adalah hebat dan luar biasa Anda menjadi seorang pengusaha adalah hal yang baik Anda menjadi seorang suami yang setia adalah hal yang luar biasa Anda menjadi tokoh masyarakat, pelayan sosial, atau agama tapi sebenarnya menjadi seorang laki-laki maka panggilannya adalah juga menjadi seorang ayah karena peran Anda sebagai ayah sangat dibutuhkan oleh anak Anda khususnya peran Anda di usia dini mereka inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Pulau Liberty di seberang kota Manhattan Salam Dasyat, luar biasa!